Halo Sobat Santuy yang hobinya rebahan. Balik lagi di channel Unik Loh. Dalam dunia biologi, silangan genetik atau rekayasa genetik telah menghasilkan berbagai hewan bibrida yang menarik dan inovatif. Proses ini melibatkan teknik-teknik canggih yang memungkinkan ilmuwan untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua spesies atau lebih, yang tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan ketahanan hewan, tetapi juga untuk menciptakan spesies baru yang dapat memenuhi kebutuhan manusia dan lingkungan. Setiap hewan ini memiliki keunikan dan manfaat tersendiri, yang dihasilkan dari kombinasi sifat-sifat terbaik dari spesies asalnya. Dengan kemajuan dalam teknologi genetik, kemungkinan untuk menciptakan hewan bibrida yang lebih inovatif akan terus berkembang. Berikut adalah 10 hewan hasil silangan genetik yang menarik perhatian dunia. Liger Liger adalah hasil persilangan antara singa jantan dan harimau betina. Hewan ini dikenal memiliki ukuran yang sangat besar, melebihi kedua induknya. Liger dapat mencapai berat hingga 400 kg dan panjang lebih dari 3 meter. Mereka memiliki pola garis yang mirip dengan harimau, tetapi dengan warna tubuh yang lebih mirip singa, menjadikannya sebagai salah satu mamalia terkuat dan paling mengesankan di dunia. Selain ukuran fisiknya yang luar biasa, Liger juga memiliki sifat-sifat unik yang menarik perhatian para ilmuwan. Meskipun mereka memiliki potensi untuk hidup dalam habitat liar, Liger lebih sering ditemukan di kebun binatang atau tempat perlindungan hewan. Liger merupakan simbol dari keunikan genetika dan kompleksitas dalam dunia hewan, serta menyeruti pentingnya konservasi dan perlindungan spesies yang terancam punah. Tigon Kebalikannya dari Liger, Tigon adalah hasil persilangan antara singa betina dan harimau jantan. Tigon cenderung lebih kecil dibandingkan Liger, dengan berat yang biasanya tidak melebihi 300 kg. Mereka memiliki ciri fisik yang bervariasi, seringkali memiliki tampilan yang lebih menyerupai harimau dengan sedikit warna kemasan dari singa, menjadikannya hewan yang unik dan menarik untuk dipelajari. Tigon juga menunjukkan perilaku yang berbeda dibandingkan dengan Liger. Mereka seringkali memiliki sifat yang lebih jinak, namun tetap mempertahankan insting liar dari kedua induknya. Penelitian mengenai Tigon memberikan wawasan lebih dalam tentang interaksi genetik antara spesies kucing besar dan bagaimana mereka dapat beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Zor Zors adalah hasil persilangan antara zebra dan kuda, menghasilkan hewan yang memiliki garis-garis khas zebra pada tubuhnya. Dengan bentuk dan struktur tubuh yang lebih mirip dengan kuda, Zors memiliki penampilan yang menonjol dan menarik perhatian. Meskipun Zors memiliki sifat-sifat visual yang menarik, mereka tidak dapat berkembang biak secara alami yang membatasi keberlangsungan spesies ini. Zors seringkali digunakan untuk tujuan penelitian dan pendidikan, memberikan kesempatan kepada ilmuwan untuk mempelajari lebih lanjut tentang genetika dan perilaku hewan. Keterbatasan reproduksi mereka membuat Zor C menjadi subjek yang menarik dalam studi tentang hibridisasi dan interaksi antara spesies. Memahami Zors juga membantu dalam upaya konservasi zebra dan kuda di habitat alami mereka. Jeep Jeep adalah hasil persilangan antara domba dan kambing, meskipun kejadian ini sangat jarang. Hewan ini memiliki karakteristik fisik dari kedua induknya, seperti bulu domba yang lembut dan bentuk tubuh kambing yang lebih ramping. Jeep memberikan wawasan mengenai variabilitas genetik dan adaptasi pada spesies ruminansia, yang penting dalam konteks pertanian dan peternakan. Penelitian tentang Jeep membantu ilmuwan memahami mekanisme pewarisan sifat dan bagaimana spesies dapat beradaptasi dengan lingkungan mereka. Meskipun Jeep tidak umum, mereka tetap menjadi contoh menarik dari hibridisasi antara spesies yang berbeda, menunjukkan kompleksitas dalam dunia hewan dan pentingnya studi tentang biodiversitas. Beefalo Beefalo adalah bibrida antara bison Amerika dan sapi domestik, dikenal karena dagingnya yang berkualitas tinggi. Kombinasi ini menghasilkan hewan yang lebih tahan terhadap penyakit dan memiliki ketahanan yang lebih baik dalam kondisi lingkungan yang keras. Beefalo semakin populer dalam industri peternakan karena dagingnya yang lebih rendah lemak dan lebih kaya rasa dibandingkan dengan daging sapi biasa. Selain manfaat dagingnya, Beefalo juga memiliki peran penting dalam konservasi. Dengan memelihara bibrida ini, peternak dapat membantu melestarikan genetik bison sambil menghasilkan produk yang bermanfaat. Beefalo menjadi contoh bagaimana hibridisasi dapat memberikan solusi bagi tantangan dalam pertanian dan pelestarian spesies. Cama Cama adalah hasil persilangan antara unta dromedaris dan lama yang dihasilkan untuk memanfaatkan sifat-sifat terbaik dari kedua spesies tersebut. Hewan ini memiliki tubuh yang lebih ramping dibandingkan unta, tetapi dengan leher yang lebih panjang daripada lama, menciptakan penampilan yang unik dan menarik. Cama memiliki kemampuan yang baik untuk beradaptasi dengan lingkungan yang beragam. Pengembangan Cama tidak hanya bertujuan untuk menciptakan hewan yang menarik, tetapi juga untuk menjelajahi potensi bibrida dalam bidang pertanian. Dengan karakteristik yang diambil dari kedua spesies, Cama dapat digunakan untuk penelitian lebih lanjut mengenai ketahanan terhadap penyakit dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Penelitian ini penting untuk perkembangan peternakan yang berkelanjutan. Holpin Holpin adalah hasil persilangan antara paus pembunuh dan lumba-lumba, hewan ini sangat langka dan memiliki ciri-ciri fisik yang unik. Dengan menggabungkan elemen dari kedua spesies, Holpin memiliki penampilan yang menarik dan perilaku yang berbeda. Penemuan Holpin memberikan wawasan penting tentang perilaku dan genetika cetacea, terutama dalam konteks interaksi antara spesies. Penelitian tentang Holpin membantu ilmuwan memahami lebih dalam tentang adaptasi dan spesies cetacea secara umum. Dengan semakin langkanya penampilan Holpin di alam liar, keberadaan mereka di kebun binatang menjadi penting untuk edukasi publik dan konservasi. Holpin juga mengingatkan kita tentang kerentanan dan kompleksitas ekosistem laut. Savanacet Savanacet adalah hasil persilangan antara kucing domestik dan serval, sejenis kucing liar Afrika. Hewan ini memiliki penampilan yang eksotis dengan ukuran yang lebih besar dibandingkan kucing biasa. Savanacet dikenal sebagai hewan peliharaan yang cerdas dan aktif, seringkali menunjukkan sifat-sifat dari kedua induknya dalam perilaku dan karakter. Popularitas Savanacet terus meningkat sebagai hewan peliharaan, tetapi pemilik harus siap untuk memberikan perhatian dan stimulasi yang cukup. Kucing ini membutuhkan ruang untuk berlari dan bermain, serta interaksi sosial yang baik. Dengan pemahaman yang tepat tentang kebutuhan mereka, Savanacet dapat menjadi teman yang menyenangkan dan penuh energi. Zoo Zoo adalah bibrida antara sapi domestik dan yak, yang memiliki kemampuan untuk bertahan di lingkungan yang keras. Mereka sering digunakan sebagai hewan pekerja di daerah pegunungan, menunjukkan kekuatan dan ketahanan yang luar biasa. Zoo juga dikenal memiliki daging yang berkualitas tinggi, menjadikannya pilihan menarik dalam industri peternakan. Keberadaan Zoo memberikan wawasan tentang adaptasi spesies terhadap kondisi lingkungan yang menantang. Penggunaan Zoo dalam pertanian tradisional menunjukkan bagaimana hibridisasi dapat memberikan manfaat praktis bagi petani. Zoo juga menjadi simbol dari hubungan antara manusia dan hewan dalam konteks pertanian berkelanjutan. Grollar Bear Grollar Bear adalah hasil persilangan antara beruang kutub dan beruang grizzly. Kombinasi ini menghasilkan hewan yang memiliki ciri-ciri dari kedua spesies dan semakin sering terlihat sebagai dampak perubahan iklim. Grollar Bear menjadi simbol dari adaptasi hewan terhadap perubahan lingkungan, serta tantangan yang dihadapi oleh spesies dalam ekosistem yang berubah. Penelitian mengenai Grollar Bear membantu ilmuwan memahami dampak perubahan iklim terhadap populasi beruang dan habitat mereka. Dengan meningkatnya interaksi antara spesies, Grollar Bear menyoroti pentingnya upaya konservasi untuk melindungi spesies yang terancam punah. Memahami perilaku dan habitat Grollar Bear juga memberikan wawasan tentang dinamika ekosistem yang lebih luas. Secara keseluruhan, proses silangan genetik pada hewan telah membuka banyak kemungkinan baru dalam dunia biologi dan peternakan. Dengan memahami dan mengembangkan spesies bibrida ini, kita tidak hanya dapat meningkatkan kualitas hidup hewan, tetapi juga memenuhi kebutuhan manusia. Namun, penting untuk terus mengeksplorasi dan memperhatikan dampak dari rekayasa genetik terhadap keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!